Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita mulai kuliah ini dengan doa kepada Allah SWT Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat Dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari ini Ya Allah, keluarkanlah kami dari dalam yang terlalu keraguan Dan melihatkanlah kami dengan cakap bahaman Dan bukakanlah untuk kami dengan perbaatan ilmu Dan mudahkanlah hidup harun yang membuat di kami Wajah-wajah mengasih Amin Ya, kuliah kali ini yaitu khusus membahas tentang benefit cost ratio Untuk berikutnya nanti akan saya sampaikan Payback period pada kuliah berikutnya Nah, benefit cost ratio ini adalah merupakan Metode berikutnya ya Untuk melakukan pemilihan alternatif Atau bisa juga untuk satu alternatif menentukan Untung apa ruginya suatu investasi Atau arus dana yang ditinjau Ya, tentang benefit cost ratio Nanti akan disampaikan pengertian-pengertiannya Kemudian bagaimana keputusan dari hasil benefit cost ratio Misalkan pembangunan jalan Kemudian fasilitas umum Ya, seperti itu ya Nah, pengertian-pengertiannya dulu Ada pengertian benefit Namanya benefit cost ratio Berarti ada benefit Benefit itu adalah keuntungan Atau faedah atau manfaat yang didapat oleh pemilik Kemudian disbenefit Kalau ada benefit Ada disbenefit Disbenefit itu lawan dari benefit Yaitu kerugian Yang dialami oleh pemilik Kemudian cost Nah, seperti Ini ya Namanya Cost itu berarti ya Biaya atau pengeluaran Untuk apa saja Untuk modal Untuk pembuatan Biaya awal Operasi Pemeliharaan Dan lain-lain Yang sifatnya memang biaya Rumus umumnya Ini hanya umum ya Tapi nanti penggunaannya Pakai faktor Bunga Ini rumus umumnya Seperti namanya B per C atau benefit Cost ratio Perbandingan antara benefit dan cost Yaitu Benefit Dikurangi disbenefit Per cost Keuntungan Dikurangi kerugian Dibagi dengan biaya Itu Rumus umum masih ya Nah, tentu saja Karena ini Kita sedang membahas Ekonomi teknik Maka Nilai waktu dari uang Itu harus Tetap diperhitungkan Bagaimana Memperhitungkannya Bisa dengan Menggunakan present work Bisa juga Dengan annual work Jadi kalau present work Yang pembilangnya ini juga Apa Ini dihitung dengan present work Penyebutnya juga harus Present work Kalau annual work Pembilangnya ini Harus Annual work Penyebutnya juga harus Annual work Harus sama ya Tidak boleh Salah satu Present work Yang berikutnya Annual work Ya Contoh ya Ini masih pengertian Misalnya ada Pembangunan jalan baru Misalnya Nah Biaya untuk Pembuatan jalan Ini misalnya Dinotasikan A ya RPA Ini biaya ini Jelas ya Pembuatan jalan Kemudian Akibat dari Adanya jalan baru tersebut Bisa jadi ya Nanti Daerahnya akan Semakin maju Sehingga Ada Tulis-tulis Harapannya begitu ya Yang berdatangan Akibat pembuatan jalan tersebut Nah ini disebut dengan B Ini benefit ya Keuntungan Kenaikan penghasilan penduduk Ya Ini B Benefit Kemudian Untuk pemeliharaan jalan tersebut Atau saluran-salurannya Ini jelas ya Biaya ya Ini biaya tahunan Disebut C Cost Nah Bagaimana dengan Adanya kehilangan penghasilan Misalnya jalan tersebut Melalui suatu lahan Ya Dari Lahan persawahan ya Milik penduduk Sehingga kalau dipakai jalan itu Menjadi berkurang penghasilannya Nah Ini disebut dengan Disbenefit Ya Misalnya lepasnya D Karena Ini bukan biaya ya Ini jelas kerugian Sehingga Rumusnya dari kasus ini Adalah Benefit Ya Kenaikan penghasilan penduduk D D Disbenefit Karena kehilangan penghasilan D Dibagi dengan jumlah-jumlah biaya ya Ada biaya pembuatan jalan Ada biaya tahunan Nah Ini rumus umum Belum Masih belum Diperhitungkan faktor Nilai waktu dari uang Belum dikalikan faktor bunga Ya Yang perlu difahami disini Ya Ini Ada Cost Ada disbenefit Nah beda ya Kalau cost itu Pasti pengeluaran ya Biaya Sifatnya Tapi kalau disbenefit Itu bukan pengeluaran Akibat Dari proyek tersebut Bukan Tapi berkurangnya Misalnya begitu ya Berkurangnya manfaat Kehilangan Kerugian Itu disbenefit Ya Jadi Rumusnya Jangan lupa Kalau gak ada disbenefit Gimana Ya gak apa-apa Tetap ya Ini D nya sampai dengan 0 Ya Berarti B Per Semua biaya Gitu ya Jadi Disbenefit itu Tidak harus ada Yang harus ada apa Namanya benefit cost ratio Yang harus ada ya Tentunya benefit dan cost Disbenefit belum tentu ada Nah Mudah ya Ini kira-kira pengertiannya Jadi Kalau Dua Apa namanya Bisa dipakai salah satu Sebenarnya ya Ada dua cara Yaitu Masih ingat cara Present weight ya Jadi Masing-masing alternatif Dihitung benefit cost ratio nya Kemudian pilih B versi yang paling besar Tentunya yang positif ya Nah Saya Menganjurkan ya Tidak merekomendasikan Yang A Kenapa Karena ini perbandingan Perbandingan ini suatu saat Kalau Terlalu Jomplang gitu ya Antara B Perse itu Terlalu jauh Kesimpulannya bisa salah Pernah saya alami Ya pada saat membuat soal Ternyata beda Hasilnya Nah Yang lebih tepat Adalah Nah Ini dia Ini mirip dengan cara Rate of return ya Rate of return Baik internal maupun eksternal Jadi Benefit cost ratio itu Bisa juga dilakukan Dengan menghitung Selesai arus dana Dari alternatif Lebih dahulu Mirip ya Dengan rate of return Jadi Jangan dihitung Benefit cost ratio Masing-masing alternatif Tetapi Dari alternatif itu Dari arus dana alternatif itu Tentunya harus sama ya Waktunya Untuk supaya bisa Dihitung selisih arus dananya Dihitung Selisih arus dananya B-A Kemudian Dihitung Dari selisih arus dana ini Dihitung Benefit cost ratio nya Dari selisih arus dana Mirip dengan IRR Atau External rate of return ya Jika B per C B min A Lebih dari 1 Nah Tentunya Pilih yang Pertama ini Jika B per C B min A Kurang dari 1 Pilih yang Kedua Pilih A Tidak harus B min A ya Mungkin A min B Juga bisa tergantung Dari apa Mirip dengan IRR Dilihat dulu Jumlahnya Totalnya Dari arus dana Selisih Ini Arus dana neto ya Begitu kira-kira Mirip Saya catatkan ya Ini Biar Mantang Karena ini Metode Atau analisa terakhir Dari pemilihan alternatif Ya Nah ini Ini ringkasannya Saya Rekap Di sini ya Masih ingat kemarin Ada Cara Present work Ada Annual work Rate of return itu Ada IRR Ada ERR Sekarang Ada benefit Cost ratio Nah Satu persatu Bagaimana Apa namanya Untuk melakukan Analisa present work Maupun annual work Caranya mudah Yaitu Dihitung Present work Atau annual work Masing-masing alternatif Ya Jadi masing-masing ini Dihitung Kemudian dibandingkan VS itu dibandingkan ya Bandingkan Masih ingat ya Kesimpulannya bagaimana Kalau dua-duanya positif Pilih Nilai present work Yang terbesar Kalau dua-duanya negatif Pilih present work Yang terkecil Ya harga mutlaknya ya Sama ini Warna ini sama Ya sama berarti ya Kalau Positif Dua-duanya Pilih annual work Yang terbesar Kalau negatif Dua-duanya Pilih annual work Yang terkecil Harga mutlaknya Jadi Present work Maupun annual work Ini Menghitung Masing-masing alternatif Nilai present work Atau annual work Kemudian Untuk rate of return Baik IRR Maupun ERR Beda ya Tidak boleh dihitung Masing-masing alternatif Ingat ya Kalau ada yang melakukan Menghitung Masing-masing alternatif I bintang maupun IC-nya Langsung coret Siapa yang mengajari Ya Jadi Untuk IRR Maupun ERR Harus dihitung Selisih arus dana Terlebih dahulu Ya A min B A min A Tergantung ya Pokoknya Dilihat nanti Yang jumlah Selisih arus dana Itu harus positif Kesimpulannya bagaimana Kesimpulannya Jika I bintang Selisih arus dana Lebih besar Sama dengan I Ya Pilih yang pertama Ini misalnya Contohnya A min B Pilih yang A IC juga begitu Jika IC IC itu ERR ya Composite rate of return Ya Jika IC A min B Lebih besar Sama dengan I Pilih yang pertama Pilih A Nah tentunya Kebalikan ya Kalau I bintang A maupun IC Selisih arus dana Lebih kecil dari I I itu suku bunga pasaran Atau MRR Maka pilih yang kedua Ya Masih ingat ya Oke Nah Ini Benefit cost ratio ini Dua-duanya ini ya Dua-duanya Boleh Anda Menghitung Satu per satu Benefit cost ratio A dibanding dengan Benefit cost ratio B Tetapi catatannya Itu berisiko Suatu saat Kesimpulannya salah Kalau Kalau perbandingan Antara benefit Dan cost itu terlalu Jumplang Terlalu jauh Ya Terlalu jauh sekali Itu bisa salah Maka Rekomendasi saya Sebaiknya Hindari Risiko Kesalahan itu Pakai saja Yang pasti ya Ya Ini saya langsung aja Yang pasti bagaimana Yang pasti adalah Menggunakan Seliseh arus dana Nah Kalau menggunakan Seliseh arus dana Kemudian Dihitung Benefit cost ratio nya Maka Tidak akan pernah Salah kesimpulannya Mirip dengan Rate of return Benefit cost ratio Dari seliseh arus dana ini Lebih besar dari satu Maka Pilih yang Pilihan pertama Kalau kurang dari satu Pilih yang Pilihan kedua Ya Itu ringkasannya Ya Oke Sekarang langsung ya Langsung kita Oh ini masih Contohan Contoh sederhana saja Untuk Untuk Pemahaman Ya Misalnya ini Ada suatu proyek Gitu ya First cost Atau biaya awal Biaya awal itu Yang modal 15 juta Kemudian langsung Diketahui Benefitnya 5 juta per tahun Disbenefit Kerugiannya 2 juta per tahun Digunakan I Suku bunga 6 persen per tahun N nya Umur ekonomisnya 10 tahun Boleh dengan Cara annual work Ya Karena ini Sama-sama per tahun ya Boleh juga dengan Present work Sebenarnya ya Ini dijadikan Present work Kalau dengan cara Annual work Bagaimana Kita mulai dari Cost dulu ya Ini Costnya ini kan Masih first cost Di awal ya Di awal Di tahun ke 0 Berarti Harus Ini kan P Dijadikan A ya Dijadikan A Berarti Cost per tahunnya 15 juta Kali A per P Ini P ya A per P 6 persen Waktunya 10 Sekian Ini sudah Rp per tahun ya Ini per tahun Kemudian Ini sudah Pertahun semua kan Benefit Maksud Disbenefit Nah Langsung masuk Rumus B per C Sama dengan Ini kan sudah Annual work Ini Ini juga Annual work Nah Sudah sama-sama Annual work Maka Benefit Dikurangi Disbenefit Per cost Ketemunya 1,47 Sekian Lebih besar Dari 1 Maka Ini Disimpulkan Menguntungkan Karena benefit Nya lebih besar Dari biaya Manfaatnya Lebih besar Dari biaya Itu secara Umum ya Jadi jangan lupa Rumus umum Tadi itu Masih belum Di Apa namanya Diikusertakan Faktor bunganya Nah Ini Jangan lupa Ini Menghitung Karena Ekonomi TEN itu Pasti menghitung Faktor bunga Nilai Waktu dari Uang Oke Sekarang langsung Ke contoh Ada Dua contoh Nah Yang pertama Ini Satu Alternatif Diagram Arus Dananya Seperti Ini Ada 7 Tahun Ini Tahun Kemudian Tahun Ke 0 Keluar Biaya Ini modal Bisa dianggap Begitu ya Biaya awal Setiap Tahunnya Mulai dari 1 sampai 7 Ada Arus Dana Penerimaan Ada Arus Dana Pengeluaran Arus Dana Penerimaan Setiap Tahun Bertambah Arus Dana Pengeluaran Setiap Tahun Juga Bertambah Karena Pengeluaran Ini Berarti kan Kebawah Bertambahnya Bertambah Pengeluaran Ini Bertambah Besar Negatifnya Kalau Bertambah Penerimaan Makin Besar Positifnya Nah Ini Diberikan Data Langsung Supaya Mudah Kalau Ditarik Garis Ini Per tahun Sama Untuk Penerimaan Itu Ada A1 A1 Seperti Apa Namanya Annual Biaya Tahunan Oh Ini Bukan Biaya Tahunan Penerimaan Tahunan Penerimaan Tahunan Nilainya 42 Juta Per Tahun Kemudian Untuk Masih Penerimaan Setiap Tahun Ada Kenaikan Nah Kenaikannya Pertahun Itu Juga 42 Juta Pertahun Kemudian Untuk Pengeluaran Ini Pengeluaran Pertahun A2 Ini 90 Juta Pertahun Kemudian Ada penambahan Pengeluaran Pertahun Semakin Lama Semakin Linear Pertahun Pertahun Penambahan Pengeluarannya 5,5 Juta Tahun Kemudian Di akhir Periode Tahun Ketujuh Ini Ada Nilai Sisa Service Value 425 Juta Apakah Untung Anda Bisa Menggunakan Apa Kemarin Present Work Annual Work IRR Nah Sekarang Kita Menggunakan Benefit Cost Ratio Nah Ini Cara Yang Cara Manual Cara Manual Untuk Memudahkan Saja Jadi Ini Saya Tunjukkan Ini Dikelompok-kelompokkan Jadi A Dikelompokkan A G Dikelompokkan G Supaya Gampang Maksudnya Nah A A itu Adalah Jumlah Dari A1 Dan A2 Karena A2 Negatif Kan Berarti 42 Min 90 Min 48 Ini Pertahun G Penambahan Setiap Tahun Atau Pengurangan Setiap Tahun Yaitu G1 Dikurangi G2 Karena Pengeluaran Minus Itu langsung 42 Dikurangi 5,5 Juta Dalam juta 36,5 Kemudian Benefit Benefit Ini Disini Tidak ada Keterangan Disbenefit Kalau tidak Keterangan Disbenefit Tidak Usah Diada Gampangnya Begini Yang positif Itu Pasti Benefit Yang negatif Itu Pasti Cost Karena Apa? Karena Namanya Benefit Cost Ratio Benefit Per Cost Jadi Sekali Lagi Yang positif Itu Pasti Benefit Yang negatif Adalah Cost Biaya Sekarang Yang Benefit Yang positif Dulu Apa saja Ternyata G G Ini Positif Kemudian Ada 425 Ini Di Tahun Ketujuh Berarti Benefit Kita Hitung Pakai Present Worth 36,5 Ini G Supaya Jadi P Bagaimana Kali P Per G Suku Bunganya 14% Waktunya 7 Ditambah Dengan 425 Dalam Juta 425 Ini Posisinya Ada Di Kanan Berarti Ini F Supaya Jadi P Tali P Per F Ini Suku Bunganya 14% Waktunya 7 Dicarik Faktor Bunganya Kemudian Ketemu Sekian 558,5 Dalam Juta Per P Present Kemudian Cost 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 Di sini Ada Tahun Pertama Ini Tahun Ke Nol Sekarang 750 Karena Ini Sudah Pay Gak Usah Digalkan Faktor Kemudian Di sini Ada Min 48 Ini Anggap Acah Ini Biaya Karena benefit per cost Minusnya gak usah kita ikutkan Berarti 7,50 Plus 48 Kali ini A ya Kali P per A I-nya 14% Kemudian Humor ekonomisnya 7 Ditambah Kemudian ini sudah P Benefitnya, costnya sudah P Terus P per C sangat dengan Ternyata 0,58 Kurang dari 1 rugi Catatan Catatannya Sebaiknya Jangan menggunakan cara ini Cara ini adalah cara yang Menggampangkan Kenapa? Karena Perhitungan itu Tidak demikian Perhitungan itu adalah Menggunakan arus dana neto Ya Ini Saya katakan Tegas aja ya Jangan Menggunakan Jangan menggunakan cara ini Kenapa? Karena Ini tidak dihitung Arus dana neto Harus Harus Dihitung dulu Harus Dihitung 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 Arus dana neto Ini ya Tidak terlalu kelihatan ya Tidak terlalu kelihatan ya Oke Jangan menggunakan cara ini Ini cara waktu Sudah lama sekali ya Sudah saya revisi Ini saya tunjukkan kenapa Biar tahu salahnya ya Nanti ini contoh yang salah Contoh yang tidak boleh diikuti Jangan diikuti lah Ini terlalu memudahkan Bagaimana yang benar Baik Yang benar Ikuti ya Ini ikuti ya Untuk satu alternatif Cara benefit plus ratio Kita Apa namanya Buatkan tabel ya Buat tabel ini Ada waktunya 0 sampai 7 ya Tahun 0 sampai 7 Ini ya Kemudian kita pilah-pilah dulu Arus dana positif dan arus dana negatifnya Yang positif yang atas ini ya Pertama 42 juta Tahun Mulai tahun ke-1 ya Mulai tahun ke-1 ini 42 juta E6 Sama saja ya Kemudian Setiap tahun Ini ada penambahan ya Penambahannya G Ini ya Ini 42 juta penambahannya Berarti Berarti Dari nilai sebelumnya Ini ditambah 42 juta 42 juta Nah ini ya Dikopi aja ini Sampai tahun ke-7 Sampai tahun ke-7 Kemudian di tahun ke-7 Ada Nilai sisa 425 juta Nah ini ya Nah ini masih ditambah lagi Dengan 425 juta Nah ini ya Sudah Arus dana positif sudah Sekarang arus dana negatif Di sini Ada 750 juta Tahun ke-0 ya Kita tuliskan nilai harga anunya saja ya Harga Apa namanya Mutlak Ingat-ingat Yang ini penerimaan positif Yang ini pengeluaran ya 750 juta Kemudian Tahun pertama Ini ada pengeluaran 90 juta 90 juta Setiap tahun Pengeluarannya bertambah Bertambahnya Tiap tahun itu 5,5 juta Berarti Dari nilai sebelumnya Ini Bertambah 5,5 juta Nah Terus di-copy Sampai Ini Sudah Selesai Sudah semua ya Terus Nah kita jadikan Arus dana neto Jangan begini Ini campuran Arus dana neto itu apa Arus dana neto itu Gampang ya Setiap Satu-satuan Waktu ini Harus ada Bukan harus ada Hanya ada Satu Arus dana Positif Boleh Negatif Boleh Tidak boleh Begini Logikanya Begini loh Pada saat Anda Berada di Waktu yang sama Ada uang masuk Dan ada uang keluar Maka Bagaimana Ya tinggal Dijumlah aja Tidak boleh Uang keluarnya Berapa Uangnya masuknya Berapa Jangan begitu ya Tinggal dijumlah aja Pada saat yang sama Jadi untuk Untung Analisa Seperti itu Jadi Berarti Arus dana penerimaan Dikurangi Arus dana pengeluaran Nah Begini ya Tinggal di copy aja Nah Begini ya Nah Coba Perhatikan Hati-hati Ini ada Dua tanda Ada yang Negatif Ada yang Positif Nah Khusus Untuk Benefit Cost Ratio Harus dipisah Yang Negatif Itu Dinamakan Cost Ya Costnya Ini Sama Dengan Ini Yang Negatif Ya Ini Cost Sedangkan Yang Benefit Itu Yang Positif Nah Ini Lebih tepat Lagi Ini Ini Cara Yang Paling Bener Adalah Seperti Ini Ya Nah Terus Jangan Lupa Ini Dikasih 0 Jangan Dikosongkan Yang Di awal Tapi Kalau Yang Di akhir Ini Tidak Apa Yang Di awal Kalau Ada Kosong Jangan Dikosongkan 0 Oke Sekarang Kita Hitung Nilai Present Worth Benefit Pakai Present Worth Dan Nilai Present Worth Cost Bagaimana Caranya Kita Pakai NpV Sama Dengan Oh Suku Bunganya Berapa Ini 14% Sama Dengan NpV Masih Ingat 14% Kemudian Di Blok Saja Tapi Ngeblok Mulai Dari Tahun Satu Bukan Dari Tahun Nol Karena Ini Terus Di tahun Nol Bagaimana Tinggal Dijumlah Karena Ini Nol Ya Nggak Usah Dijumlah Ini Ini kan Nggak ada Nilainya Enter Nanti Nanti aja Di format Kemudian Costnya Ini dimutlakkan Nanti dimutlakkan Atau Ini semuanya Min Nanti diminkan Sama Dengan Min Supaya Jadi Sama-sama Positif Ngerti Atau Dimutlakkan Ataalah Absolute NpV 14% Terus Diblok Diblok Dari Tahun Ke 1 Bukan Dari Tahun Ke 0 Karena Ini Cuma Ada Tahun 1 Dan 2 Diblok Banyak Juga Percuma Ini 0 Maka Yang Diblok Tinggal 1 Dan 2 Saja Cuma 1 Dan 2 Kurung Tutup Plus Nah Ditambah Dengan Yang Tahun Ke 0 Ini kan sudah Present Word Ini Present Sudah Terus Di Burung Tutup Ini Di Absolutkan Semuanya Ini Di Format Number Ya Pakai Parator Ribuan Nah Nah Sekarang Sudah Ada Nilai Present Word B Benefit Dan Present Word Cost Maka Benefit Cost Rasionya Di Sini Kesimpulannya Biar Sama Dengan Benefit Per Cost Cost Kesimpulannya Adalah Apa Ini kurang dari 1 Berarti Rugi Nah Ini dia Coba kita Amati Nilai Benefit Cost Ratio Dengan Cara Ini Yang Benar Yang Arus Danan Itu 0,5 0,5 0 Sekian Tapi Kalau Tadi 0,58 Selisih Beda Lumayan 2 digit Kalau Ini Semakin Mendekati 1 Ini Bahaya Sekali Nanti Bisa Kesimpulannya Salah 0,9 Katakanlah 9 Atau 1,1 1,01 Itu Kan Sudah Untung Tapi Kalau Dihitung Dengan Cara Ini Bisa Jadi 0,98 Jadi Rugi Ya Gitu Ya Maksudnya Ini Beda Kecil Itu Sudah Signifikan Sekali Karena Parameternya 1 Ya Pengalaman Saya Demikian Kalau Ngitungnya Salah Nanti Dibuktikan Dengan Cara Lain Kesimpulannya Bisa Salah Ya Jadi Supaya Tidak Salah Ya Supaya Tidak Salah Maka Gunakan Arus Dana Neto Seperti Contoh Yang Saya Tunjukkan Ini Yang Pakai Excel Nah Ini Sudah Saya Tunjukkan Ya Pertama Susun Dulu Pisahkan Arus Dana Positif Dan Negatif Penerimaan Dan Pengeluaran Jadikan Arus Dana Neto Kemudian Dari Arus Dana Neto Itu Lihat Mana Yang Negatif Mana Yang Positif Yang Negatif Itu Berarti Cost Yang Positif Berarti Benefit Nah Tinggal Dietong Aja Pakai NPP Pakai Net Present Value Sudah Ini Pasti Betul Pasti Sudah Ya Kebetulan Kesimpulannya Sama Tapi Bahaya Semakin Mendekati Satu Semakin Bahaya Berikutnya Penggunaan Benefit Cost Ratio Untuk Pemilihan Alternatif Dato Ini Pernah Dilakukan Analisa Yaitu Pada Present World Pada IRR Sekarang Pada Benefit Cost Ratio Masih Ingat Ya Pernah Dilakukan Ya Ada Dua Pilihan Yang Anggepalah Ini Mesin Tipe A Dan Tipe B Ya Umur Ekonomi Dua Alternatif Ini 25 Tahun 25 Tahun Ini Harus Dananya Ternyata Yang Ditampilkan Disini Adalah Kebanyakan Atau Mayoritas Adalah Biaya Semua Ini Kecuali Pada Akhir Tahun Ke 25 Ini Ada Biaya Positif Ada Arus Dana Positif Ini Ini Artinya Apa Ini Nilai Jual Akhir Tidak Ada Penerimaan Ya Coba Kalau Dihitung Masing-masing Ini Benefit Cost Rasionya Ini Negatif Ini Perbandingannya Jomplang Sekali Positif 750 Yang Negatif Besar Sekali Perhitungan Benefit Cost Ratio Seperti Ini Berisiko Salah Berisiko Salah Hindari Cara Seperti Itu Bagaimana Caranya Lakukan Dengan Menghitung Selisih Arus Dana Apakah B Min A Atau A Min B Ya Coba Aja Dulu Ya B Min A Kalau Jumlah Totalnya Ini Selisih Arus Dan Positif Langsung Pakai Untuk Perhitungan Kalau Selisih Arus Dana Ini Jumlah Totalnya Negatif Ya Berarti Tinggal Dibalik Aja Ya Gitu Ya Oke Langsung Aja Pakai Excel Langsung Pakai Excel Ini Yang Untuk Dua Alternatif Ini Sudah Saya Tuliskan Di Sini Persis Seperti Soal Tadi Biaya Awal Min 15.000 Ini Untuk Tipe A Setiap Tahun 8.200 Terakhir Ditambah 7.50 Ya Ini Terakhir Nah Ini Ditambah 7.50 Yang Tipe B Biaya Awal 21.000 Setiap Tahun 7.000 Terakhir Ditambah 1.050 1.050 Waktunya Sampai 25 Tahun Kemudian Kita Ini Gak usah Dihitung Tahu Sendiri Banyak Negatif Ini Berarti Negatif Kemudian Kita Lakukan Selisih Arus Dana Langsung Saja Karena Sudah Dua Contoh Pada Sebelumnya Dua Analisa Pada Sebelumnya B Min A Kalau A Min B Ini Negatif Maka Dibalik A Berarti B Dikurangi A Seperti Ini Di Jumlah Positif Positif Tidak Sudah Berarti Yang Negatif Ini Adalah Cost Yang Positif Ini Adalah Benefit Sekarang Pakai Present Worth Boleh Pakai Annual Worth Boleh Ini Bisa Bisa Annual Worth Benefit Annual Worth Cost Nah Oke Yang Present Worth Dulu Ya Present Worth Benefit Ini Yang Positif Kita Pakai NPV Aja Lebih Cepat Suku Bunganya 15% Sama Dengan NPV 15% Kemudian Ingat NPV Itu Tidak Mulai Dari Nol Mulai Dari Satu Langsung Saja Nah Ini Kemudian Costnya Ini kan Sudah Di Tahun Ke Nol Ini P Langsung Saja Ini Berarti Costnya Sama Dengan Ya Pakai RK Mutlak Ya Absolut Ini Sehingga Ini Di Iya Nah Ini Sehingga Benefit Per Cost Benefit Cost Rasionya Nah Ini selesai Arus Dana B Min A Nah 1,3 1,2 Sebenarnya Maka Pilih Yang Mana Kalau Lebih Besar Dari Satu Pilih Apa Pilih Yang Pertama Ini Pilih B Berarti Ya Simpulannya Itu Coba Kalau Annual Worth Annual Worth Ya Annual Worth Berarti Ini Sudah Annual Ya Tiap Tahun 1.200 Tapi Ini Harus Dipisah Ya Ini Harus Dipisah Ini Kan Annual Itu Kan Mulai Dari 1 Sampai N N N N 25 Berarti Ini 1200 Plus 300 Ya Ini Kan Asal Mulanya Ini 1050 Dikurangi Dengan 750 Berarti Kan 300 300 Itu Ada Di F Berarti Bagaimana Benefit Itu Itu 25 Kemudian P Nya Nggak Ada Nol F Nya Min 300 Oh Dalam Percaya Oh Sorry Sorry Kalau Anda Nggak Biasa Pakai Rumus Excel Jangan Pakai Ini Ditulis Dulu Annual World Benefit Sama Dengan Oke Tulis Sama Dengan Ini Tadi 1200 Ini Sudah Annual Building 1200 Ditambah Dengan Ini Tadi Ini 300 F 300 Ini Ada F Berarti Kali A Per F Ini F Ini Kemudian 15% Waktunya 25 Nah Kalau Seperti Ini Kan Jelas Tinggal Dicari Faktor Bunganya Ini Pasti Sama Dengan Ini Anda Cari Pakai Yang Ini Aja Jangan Ini Ini Kan Pakai Excel Ini Pakai Excel Ini Kemudian Annual World Cost Costnya Kan Cuma Ini Maka Dijadikan Ini Di Taruh Di Atas Saja Annual World World Cost Sama Dengan Ini 6.000 Ini Kan P Dikalikan A Per P 15% Waktunya 25 Nah Ini Dikari Dikari Faktor Bunga Tabel Bunga Kalau Ini Bagaimana PMT 15% Waktunya 25 P Ini P Min Min Berapa 6.000 Pakai Format Ini Kemudian Sama Benefit Cost Ratio B Min A Sama Dengan Annual World B Dibagi Dengan Annual World Cost Sama Persis Hasilnya Iya Harus Sama Baik Itu Menggunakan Present World Atau Annual World Harus Sama Belianya Otomatis Kesimpulannya Sama Karena Ini Lebih Besar Dari Satu Maka Pilih Yang B Saya Tunjukkan Dari Excel Nah Ini Ini Tadi Cost Ini Pakai Annual Word Pakai Annual Word 6.000 Kali A Per P 15% Waktunya 25 Benefit B Min A Itu Pakai Annual Word Ini Setiap Tahun 1200 Ini Jelas Ini 1.200 Ini Tiap Tahun Kemudian Plus Ini Ada 300 Ini Di Akhir Periode 25 Karena Ini F A Per F 15% Waktunya 25 Ini Kemudian Ini Benefit 1201 Persis Sama Tadi B Per C B Min A Sama Dengan Benefit Dibagi Cost 1,29 Lebih besar Dari 1 Maka Pilih Tipe B Sama Dengan Excel 1,29 Sama Persis Ini Yang Kalau Yang Di Bekerjaan Yang Di PPT Ini 1201 4 Sama Persis Tanda Juga Boleh Pakai Present Work Juga Boleh Oke Nah Kira-kira Seperti Itu Saya Ulangi Lagi Kesimpulannya Ini Sudah Selesai Untuk Benefit Cost Ratio Ini Memang Pada Beberapa Kasus Jika Perbandingan Benefit Dibanding Dengan Cost Itu Tidak Jauh-jauh Amat Atau Tidak Terlalu Jauh Boleh Dihitung Masing-masing Alternatif Tapi Dengan Catatan Harus Arus Danan Itu Jangan Arus Danan Yang Campuran Harus Arus Danan Itu Untuk Menghitung B% Tapi Yang Paling Aman Yang Saya Rekomendasikan Supaya Tidak Salah Lagi Sebaiknya Pakai Selisih Arus Dana Saja Ini Paling Aman Cuma Titik Koma Kalau Pakai Selisih Arus Dana Maka Anda Harus Menyamakan Umurnya Supaya Bisa Diselisihkan Arus Dananya Harus Disamakan Umurnya Kalau tidak Sama Pakai KPK Kelipatan Persuruhan Terkecil Ingat Prinsip Prinsip Itu Harus Sama Kalau Salah Satu Umurnya Tak Tak Yang Satunya Ada Umurnya Gimana Nah Itu Yang Cerdas Kalau Tak Hingga Dibadi Dengan Umur Tertentu Ada KPK Nggak Tak Hingga Siapa Yang Bilang Kalau Tidak Bisa Dihitung Tulis Saja Tidak Bisa Dicari KPK Jangan Pakai Cara Ini Pakai Cara Yang Bisa Apa Annual Word Anwal Word Kan Bisa Ya Gitu Itu Pakai Logika Logika Gampang Jangan Dipaksakan Suatu Metode Itu Kalau Memang Ada Keterbatasan Sampaikan Keterbatasannya Apa Tidak Bisa Ketemu KPK Gitu Jangan Diada Adakan Sering Mengada Ada Jadi Bita Nah Satu Laki Tambahan Penting Sekali Mungkin Di PR Ada Ya Saya Tuliskan Di Tadi Nah Ini Semuanya Ini Adalah Untuk Catatan Ini Untuk Untuk Semua Ini Nah Ini Dengan Caratan Suku Bunga Penerimaan Itu Dianggap Sama Dengan Suku Bunga Pengeluaran Ini Ini Ya Ini Nah ERR Catatannya Di samping Ini khusus yang ERR Khusus yang Khusus Untuk ERR Itu Selain Bisa Digunakan Untuk Kasus Ini Suku Bunga Penerimaan Sama Dengan Suku Bunga Pengeluaran Itu Bisa Juga Digunakan Untuk Suku Bunga Penerimaan Yang Tidak Sama Yang Tidak Sama Dengan Suku Bunga Pengeluaran Ini ERR Tidak Sama Ini Nah Suku Bunga Penerimaan Tidak Sama Dengan Suku Bunga Pengeluaran Itu Bisa Bagaimana Bagaimana Kalau Yang Lain Nah Kalau Suku Bunga Penerimaan Tidak Sama Dengan Suku Bunga Pengeluaran Ini Ini Apa Namanya Review Dari Matri Matri Sebelumnya Maka Analisa Present Word Tidak Bisa Annual Word Tidak Bisa IRR Tidak Bisa Yang Bisa Adalah ERR Kemudian Future Word Future Word Terjadikan Future Kemudian Benefit Cost Ratio Itu Bisa Ini Saya Catatkan Dengan Catatan Harus Dihitung B Dan C Benefit Dan Benefit Cost Cost Harus Dihitung Future Word Nah Jadi Khusus Untuk Suku Bunga Penerimaan Yang Tidak Sama Dengan Suku Bunga Pengeluaran Itu Caranya Adalah ERR Future Word Benefit Code Ratio Bisa Tetapi Ingat Kalau pakai Present Word Anual Word Tidak Boleh Kenapa Tahunya Itu Setelah Periode Berakhir Tidak Bisa Seperti Contoh Kemarin Jadi Harus Menggunakan Future Word Juga Benefit Dihitung Future Cost Dihitung Future Word Nah Itu Catatannya Sudah Saya lengkapi Materi Saya Di Video Ini Mungkin Kalau Anda Lihat Di Materi Saya Tidak Ada Tapi Lengkapnya Di Video Ini Nah Itu Ya Sekali Lagi Yang Saya Kotak Kotak Ini Itu Adalah Penting Bukan Berarti Yang Cara Yang Agak Lain Itu Yang Dihitung Satu Per-satu Tidak Benar-benar Tetapi Mengandung Risiko Saya Pakai Yang Aman Saja Demikian Untuk Materi Benefit Cost Ratio Sudah Selesai Ini Adalah Metode Analisa Untuk Perbandingan Alternatif Dari Sisi Nilai Uang Yang Memberhitungkan Nilai Waktu Dari Uang Berikutnya Nanti Ini Sudah Selesai Untuk Analisa Pemilihan Alternatif Berikutnya Nanti Ada Pemilihan Alternatif Yang Ditinjau Dari Waktunya Nah Ini Namanya Payback Period Nanti Kuliah Berikutnya Baik Saya Akhiri Sampai Disini Kuliah Ini Kita Akhiri Dengan Doa Marilah Kita Tutup Guliah Ini Dengan Doa Kepada Allah Semoga Kita Mendapatkan Lampaan Dari Ilmu Yang Telah Kita Belajari Pertama Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Sesungguhnya Saya Akan Melidikan Kepadamu Tentang Apa Yang Telah Melajarkan Kepadaku Melahkan Dikan Dakhir Kepadaku So Bisa Membutuhkannya Dan Jangan Laku Mencetikan Saya Lupakan Dia Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh